Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Kita masih mengulas game-game kandidat turnamen seri-seri sebelumnya kawan Sambil menunggu event kandidat turnamen minggu depan Yang akan digelar di kota Toronto, Canada kawan Nah kemarin kita melihat bagaimana Marcus Carlson Mengikuti kandidat pertamanya Dan langsung menang Dan langsung menantang juara dunia bertahan saat itu kawan Yaitu Visi Anand Dan Marcus Carlson juga mengalahkan Visi Anand kawan Mendapatkan gelar juara dunia tahun 2013 saat itu Nah Visi Anand kawan sebagai juara dunia yang kalah oleh Marcus Carlson Mempunyai kesempatan kawan bermain di kandidat turnamen seri selanjutnya tahun 2014 kawan Dan Visi Anand memenangkan kandidat turnamen tahun 2014 itu Dengan skor 8,5 kawan Selisih 1 poin atas Sergei Karjakin Mendapatkan 3 kali kemenangan Dan selebihnya remis kawan Mendapatkan 8,5 poin Dari 14 game yang dimainkan Anand memetik kemenangan pada putaran pertama Bapak pertama mengalahkan Aronian Kemudian di game ketiga saat pegang hitam Mengalahkan Shahyar Mamet Yarob Dan di game ke-9 mengalahkan Topalov kawan saat itu Dan tahun 2014 terjadi rematch antara Visi Anand dengan Marcus Carlson kembali Tapi sayangnya kawan disitu Marcus Carlson masih menunjukkan kekuatannya kawan Viswanathan Anand gagal untuk merengkuh gelar juara dunianya kembali dari tangan Marcus Carlson Nah game dari Visi Anand di kejuaraan kandidat turnamen tahun 2014 ini Saya pilih permainannya di babak pertama menghadapi Levon Aronian Dan disini tampilan papaknya tidak seperti kemarin Ada foto kedua pemain Tadi saya cari-cari data lama kawan tidak ketemu Jadi hanya menemukan data permainannya saja tanpa ada foto Tak ada masalah Di game pertama Anand pegang putih Mengawali permainan dengan pembukaan Pion Raja Pion E4 Pion E5 oleh Levon Kemudian Kuda F3 Kuda C6 Gajah P5 Pembukaan Rui Lopez kawan Ada apa dengan pembukaan Rui Lopez ini kawan? Sangat sering dimainkan oleh pemain-pemain top dunia Di level turnamen top kawan Kandidat turnamen Kejuaraan dunia Kebanyakan memainkan Rui Lopez senjata putih Dan Berlin Defense merupakan jalur yang sangat disukai oleh hitam Untuk menghentikan permainan Rui Lopez putih kawan Kemarin juga kita lihat Marcus Carlson bermain dengan Rui Lopez yang kita ulas kawan Nah, Murphy Defense Pion A6 Gajah A4 Setelah Kuda F6 Rokade ofisi Anand Seperti biasa Nah, diikuti dengan gajah E7 terlebih dahulu Kalau kalian memilih dengan langkah Pion B5 terlebih dahulu Silahkan Gajah E7 terlebih dahulu Atau memilih permainan terbuka Seperti yang saya sebutkan kemarin Silahkan Tapi permainan tertutup Dipilih oleh Levon gajah E7 Benteng E1 Pion B5 Gajah B3 Rokade kawan Nah, di sini Pion H3 Permainan anti-Marshal Salah satu permainan anti-Marshal Pion H3 Tapi yang paling populer Anti-Marshal adalah dengan Pion A4 Tentu kita kemarin melihat Permainannya siapa Magnus Carlson bermain dengan Pion A4 Melawan Peter Svittler kawan Tapi dengan Pion H3 Anti-Marshal Kenapa sih Kita menjauhi permainan Marshall kawan Ya, tentu permainan Marshall Didahuli dengan Pion C3 Kemudian hitam akan korbankan Pion Pusat Dengan langsung Pion D5 Pion E pukul Pion D5 Kuda ambil balik Pion D5 Kuda putih caplok Pion E5 Kuda pukul kuda Ambil balik oleh Benteng Nah, langkah originalnya Frank Marshall tahun 1927 atau 1928 Kalau tidak salah admin kawan Ya, kudanya mundur ke peta F6 Ini adalah variasi originalnya Tapi di era modern saat ini Pion C6 merupakan balasan yang paling umum kawan Sangat tajam pembukaan Counter attack dari permainan Marshall Di permainan Pion C3 Kalau kalian tidak mengetahui Jalur utamanya Jalur terbaiknya Putih akan gelagapan kawan Hitam bermain dengan sepasang gajahnya Jalur-jalurnya sangat terbuka Di sini diikuti menteri Gajah terang mengikutinya nanti Menyerang area-area terang ini nanti ke depan Sangat merepotkan kawan Bentengnya pun juga cepat keluar nanti Kelajur-lajur pusat Oke, kembali lagi ke langkah aslinya Jadi permainan anti-Marshall Pion H3 oleh Visi Anan Kemudian gajah B7 Ada Pion D3 Berkuat rantai Pionnya kawan Nah, di sini Pion D5 Masih gaya permainan Marshall Dimainkan oleh Levon Kebanyakan bermain dengan Pion D6 saja Hitam kawan Tapi Levon memiliki gaya permainan Marshall Dengan korban Pion pusat Sementara waktu Diterima oleh Anan Ataupun ada juga yang memainkan Pion C3 kawan Ini juga populer dengan Pion C3 Untuk menolak pertukaan Pion Hitam yang akan mendahului Ambil balik oleh Pion D Menantang pertukaan menteri Yang kebanyakan akan ditolak Dengan langkah kuda ke A5 Terlebih dahulu putih Yang akan mendahului pertukaan menteri Ambil balik Selepas itu gajah ditarik mundur Dan seterusnya Tapi disini tadi Anan memilih untuk menerima pengorbanan Pion Dengan Pion E Pukul Pion D5 Ambil balik oleh kuda Nah kebanyakan langsung ambil pion gratis Ini kawan Tapi Anan memilih dengan langkah Kuda ke B2 terlebih dahulu Memilih dengan langkah kuda Kuda B ke D2 terlebih dahulu Kalau kalian ambil pion yang disini Akan berlanjut kuda pukul Kuda E5 Ataupun mungkin dengan kuda D4 Untuk menolak pertukaan kuda Berlanjut dengan gajah D2 Diikuti dengan Pion C kawan Berkuat posisi kuda Nah disini ada kuda C3 Dan kuda sikat gajah B3 Ambil balik oleh pion A Jalur seperti ini juga ada Yang memainkannya kawan Tapi memilih dengan langkah Pengembangan kuda B ke D2 Visi Anan Dikuti dengan langkah menteri Naik ke peta D7 Koneksikan dua pentingnya Persiapan menuju pusat Ataupun juga Mengincar ruang-ruang terang ini kawan Nanti ke depannya Ada kuda Caplok pion E5 Sekarang temponya Ancam menteri Juga menantang pertukaan kuda Diterima juga oleh Lefon kuda Pukul kuda E5 Ambil balik oleh benteng Disini Anan Unggul satu pion kawan Dari pengorbanannya Lefon Aronian Kuda kembali ke F6 Buka kembali akses Diakonal terang panjangnya Dan persiapan gajah juga Ditempatkan di diakonal-diakonal serang Ini kawan Disini ada benteng Langsung ditarik mundur ke E1 Benteng AE8 Lanjut Aronian Dan disini kuda F3 Untuk blokade diakonal terang Dari ancaman menteri Yang bersama gajah terang Ancaman skagmat kawan Lanjut dengan gajah D6 Buka tantangan pertukaan benteng Tempatkan gajah di diakonal serang yang bagus Dan blokade tantangan Dengan pengembangan gajah E3 Benteng diangkat naik ke E7 Jelas sudah kawan Persiapan dobling di laju E Disini dorong pion D4 Untuk mendapatkan kontrol Di ruang-ruang gelap ini kawan Menghentikan juga Laju pion C Dan juga ada kemungkinan Pion C3 Bentuk koneksi pion yang solid Berikan ruang bagi gajah Untuk juga Kalau ingin reposisi di diakonal-diakonal ini Nanti kawan Nah ada benteng F E8 Dobling Kemudian ada pion C3 Pion H6 Dimainkan oleh lepon kawan Untuk ya Berikan ruang bagi raja Kontrol petak G5 Agar tidak ada Manuver-manuver dari Kuda kah Gajah kah Disini Kemudian ada Kuda ke E5 Kali ini Anand memilih Mengembalikan pionnya kawan Nah diterima juga Dengan langkah Gajah Sikat kuda E5 Ada juga pilihan Dengan mungkin Menteri ke petak F5 Menghindari ancaman kuda Tapi kalau lebih kuat Ya mungkin Mundur ke petak C8 Tapi memang Yang lebih kuat kawan Kuda ini langsung Disikat saja Kalau ke petak F5 Mungkin ada Pion F4 Ataupun gajah ini Kawan coba Serang menteri Nah menteri mungkin Mundur kembali Ke petak C8 Kawan Disini akan dilanjutkan Dengan pion F4 Gajah F4 Jadi Memilih untuk Mempercepat tempo Kawan disini tadi Untuk Sikat kuda Langsung dengan gajah Artinya Membiarkan putih Anand bermain dengan Sepasang gajahnya Nah Levon Ya mendapatkan Pionnya kembali Kawan Tapi dia hanya Bermain dengan gajah Terangnya Ditemani dengan kuda Sekarang Tapi posisi pentingnya Juga cukup bagus Kawan Dilajur ini Langsung Dobling Dilajur E Nah Belanjut Pertukaran menteri Oleh Anand Ambil balik oleh kuda Nah Benteng E Yang digeser Kawan ke D1 Untuk menguasai Lajur D Yang terbuka penuh Hitam menguasai Lajur E Masih bisa Diblokado oleh Gajah Kuda F6 Dan Anand Dorong Pion C4 Untuk cepat diadu Untuk merusak Struktur pion Di sisi menteri Ditolak Berkuat dengan pion C6 Anand mencoba Keluarkan benteng Satunya Benteng AC1 Dan benteng 5 Turun ke petak E7 Langkah ini Cukup disukai oleh Anand kawan Menurut komentarnya Setelah game ini Selesai Nah Pion A4 Anand ingin Tetap merusak Struktur pion Hitam kawan Nah Diterima Dengan pion B pukul Pion C4 Kenapa Tidak dengan Pion B pukul Pion A4 Ya Ambil balik oleh Gajah sama kawan Nanti pionnya Terpisah-pisah Tapi Perbedaannya adalah Putih mempunyai Pion yang berada Di tengah kawan Pion B dan Pion C Bedanya disini Dengan Pion B pukul Pion C4 Artinya Putih hanya mempunyai Pion-pion tepi kawan Kuda D5 Ancam gajah gelap Menawarkan pertukaran Disini juga Ditolak Dipertahankan Gajah C5 Ancam benteng Nah Benteng Sudah tidak bisa Menusuk ke baris kedua Ada gajah kawan Benteng naik Ke peta E4 Diserang lagi Dengan pion F3 Mundur ke peta E5 Disini ada Raja mulai Aktif kawan Ke peta F2 Lanjut anan Gajah tarik mundur Ke peta C8 Persiapan reposisi Untuk mendapatkan Diagonal serang Yang bagus kawan Karena Posisi gajah disini Juga terblokade Oleh pionnya sendiri Nah Gajah C8 Dikuti dengan Gajah mundur Ke peta F1 Persiapan Membuka serangan Bagi pion nanti Ataupun juga Perbuat posisi Gajah Dari aktivitas Discover kawan Kemudian ada Benteng Tarik mundur Ke E6 Untuk pertahankan Pion dari ancaman Discover Benteng angkat Naik ke D3 Persiapan Untuk juga Diangkat kawan Tapi kita lihat Evolution bar tadi Menunjukkan langkah Benteng naik Tidak terlalu disukai Lurus Stockfish Stockfish lebih menyukai Pion B4 Atau bahkan dengan Pion A5 Tapi pilih Angkat benteng D3 Siap geser Naik kawan Nah disini nanti Untuk mempressure Pion-pion ini Tapi masih cukup kuat Keberadaan kuda Kuda lari Ke peta F4 Ancam benteng Benteng bergeser Ke B3 Selanjutnya ada Benteng D8 Persiapan menusuk Ke sini kawan Langsung dihadang Dengan gajah E3 Kuda kembali Ke D5 Untuk ancam Gajah Disney Proteksi peta B6 nya kawan Nah ada gajah Tarik mundur Ke D2 Kuda F6 Discover Pertahankan diri kawan Sepertinya Stockfish Juga tidak terlalu Menyukai langkah Kuda ini Ke peta F6 Gajah D7 Yang disukai Yang terkuat Memiliki kuda Ke F6 Discover Gajah ke A5 Serang benteng Kemudian benteng Bergeser kembali Ke E8 Tetap dobling Masih cuk kuat Baris kedua kawan Masih ada gajah Yang memproteksi peta E2 Benteng siap naik Pressure pion bersama 2 benteng Pressure pion A bersama gajah Posisi putih Sangat diuntungkan Di posisi ini Nah ada Benteng B6 Serang 2 pion Sekaligus kawan Kira-kira Kalian mau Backup Dengan cara Seperti apa Nah di langkah Ke 36 Minit kawan Kontrol waktu Dari level Aronen ini Sudah dibawa 1 menit kawan Dia melangkah Benteng E5 Serang gajah Stockfish lebih Menyukai kuda Kini ke peta D5 Serang benteng Ya benteng ini Ini akan ambil Ambil pion C kawan Tapi memilih dengan langkah Benteng E5 Nah disini Gajah mundur Dengan tempu juga Ancam benteng Ancam kuda kawan Merusak struktur pion Nah kuda ke D5 Saling ancam benteng Masing-masing Disini ada Gajah Sikat benteng Tak peduli Pertukaan benteng Mungkin kalian Menyukai dengan langkah Benteng Ambil pion C6 Silahkan kawan Tapi memilih dengan langkah Gajah Sikat benteng Kuda ambil benteng B5 Nah disini Gajah serang kuda Karena juga mendapatkan Serangan dari benteng Gajah serang kuda Mundur ke D4 Kuda ambil pion A4 Benteng ambil pion C6 Persiapan juga Ambil pion disini Bersama gajah Nanti kawan Nah ada benteng D8 Serang gajah Pertahankan oleh benteng Langkah cerdas Juga menyerang kuda kawan Nah kuda posisinya Sulit untuk kembali lagi Disini ada Gajah D7 Pertahankan kuda Nah ada pion B3 Ada gajah B5 Serang benteng Juga Ya coba lihat disini Nah disini Benteng bertahan Di baris keempat kawan Untuk mendapatkan gajah Plus 1 pion nanti Kuda lari terlebih Dalu ke B2 Nah disini Kalau gajah Pukul kuda Tentu benteng Melakukan skak disini kawan Oleh karena itu Memilih dengan Langkah gajah Pukul gajah B5 terlebih dahulu Selanjutnya Aktifkan raja Posisi kuda Sudah tidak bisa Pulang ke rumah Area terang Di peta C4 Ataupun peta A4 Dikawal oleh pion kawan Nah sekarang Tercover juga Peta D3 Oleh raja Disini Benteng E8 Skak Raja ke D2 Selanjutnya ada Benteng D8 Raja bergerak Dekati kuda Kuda Posisinya terjebak Jatuh sebentar lagi Kawan Disini Hitam Menyerah Karena kenapa Karena selepas Kuda lompat Ke peta D1 Skak Tentu Raja bisa Bergerak ke C2 Sudah tidak ada Jalan lagi Bagi kuda Ini lari Kawan Dan cukup Sampai disini saja Tak perlu kita Perpanjang lagi Kuda Posisinya terjebak Selepas raja Tadi ke peta C3 Hitam Atau level Aron yang Menyerah Dan 1 poin didapat oleh Visi Anand Di partai pembukaan Kemudian di game ketiga Menghadapi Shakyar Mohamed Yarob Memetik kemenangan Kembali kawan Dan Di game ke sembilan Menghadapi Veselin Topalov Menang kembali kawan Jadi total kemenangan Di tahun 2014 Saat itu 3 kali kemenangan Tak tersentuh Kekalahan kawan 11 kali remis Dan akhirnya Visi Anand Berhadapan kembali Dengan Magdus Carlsen Tapi sayangnya Magdus Carlsen Masih bisa mempertahankan Gelar juara dunianya Saat itu Masih di tangan Magdus Carlsen Sampai Magdus Carlsen Bosan menjadi Juara dunia Kawan Tahun 2023 Yang lalu Dia memutuskan Untuk Pensiun Dari kejuaraan dunia Terima kasih Kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Masih dari seri Kandidat turnamen Kawan Di tahun-tahun sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!